Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Halo Sobat Naratif, sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur pada selasa 9 Mei. Terhitung ada tujuh kepala negara yang menghadiri konferensi tingkat tinggi keempat dua ASEAN tahun 2023. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa KTT keempat dua ASEAN akan dihadiri oleh delapan pemimpin negara ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste. Namun memang ada beberapa petinggi negara yang tidak hadir seperti dari Thailand dan Myanmar. Thailand menyatakan tidak dapat hadir karena tanggal 14 Mei, Thailand akan melakukan pemilu. Oleh karena itu, yang hadir bukan Perdana Menterinya, tetapi Deputi Perdana Menteri. Sementara dari Myanmar sesuai dengan keputusan leaders ASEAN sebelumnya, maka Myanmar yang diundang adalah dari non-political level, bukan dari leader mereka. Jadi yang sudah confirm adalah delapan leaders ASEAN, plus sekjen ASEAN, plus Perdana Menteri Timor Leste karena Timor Leste secara prinsip sudah menjadi negara anggota ASEAN. Jelas Menteri Retno. Sobat naratif, terlihat beberapa menteri menyambut para pemimpin negara dan delegasi KTT ASEAN. Seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang didampingi ibu negara Rani Hun Sen. Juga serta menyambut Perdana Menteri Vietnam Pammin Chin. Selanjutnya, kedatangan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matanruak disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Joni. Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di bawah tangga pesawat secara bergantian menyambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang datang bersama istrinya Ibu Wan Azizah Wan Ismail. Serta Perdana Menteri Laos Sonisei Sipandone yang tiba bersama istrinya pula Ibu Vandala Sipandone. Setelah itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos beserta Ibu Luis Arenata Marcos mendarat disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Lalu, Perdana Menteri Singapura Li Shenlong datang bersama istrinya Ibu Ho Ching tampak disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyambut kedatangan Sultan yang di Pertuan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Sobat naratif, selain menyiapkan kedatangan para delegasi KTT ASEAN, puncak kepulangan pada Kamis 11 Mei juga dipersiapkan pemerintah dengan baik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kesiapan pengaturan penerbangan di Bandara Labuan Bajo, baik itu penerbangan VVIP, VVIP maupun penerbangan reguler dapat dilakukan dengan baik. Pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak seperti Kron Handling, Keimigrasian, dan pihak terkait lainnya agar penerbangan pada puncak kepulangan VVIP dan VVIP, serta delegasi KTT ASEAN bisa berjalan lancar. Berdasarkan data Dijen Perhubungan Udara, Direktorat Angkutan Udara, sebanyak 12 penerbangan akan membawa para penumpang VVIP dan VVIP meninggalkan Labuan Bajo. Sebagai informasi, pengaturan penerbangan selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-6 Tahun 2023 tentang pengaturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 Tahun 2023 di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, yang telah diterbitkan pada 18 April 2023 dan mulai berlaku pada 7 sampai dengan 13 Mei 2023. Pengaturan dilakukan untuk menyeimbangkan dan menjamin pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, serta kelancaran dari 5 jenis penerbangan yaitu VVIP, VVIP, Militer, Charter, Private, maupun Reguler. Kemen Hub juga menyiagakan sebanyak 25 unit minibus beserta awak pengemudi yang dapat digunakan untuk mengantar kepulangan para delegasi dan tim pendukung menuju Bandara Komodo. Bus shuttle ini telah beroperasi sejak 6 hingga 12 Mei 2023, mulai pukul 6 Wita hingga 8 Wita, untuk mendukung mobilitas para delegasi, tim pendukung, dan media. Kendaraan ini berkeliling ke bandara dan lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN, serta hotel tempat menghinap para delegasi dengan waktu kedatangan 10 hingga 15 menit sekali. Nah itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat Sobat Naratif di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.